media pelarisan untuk toko sembakau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua amin amin yaa rohbala namun ya dari sekian banyak lain saya yang menggunakan pelarisan adalah para pedagang sembako atau pemilik toko sembako itu adalah yang paling banyak dan nomor dua itu setelah orang makan dan pertanyaan yang paling saya terima dari para pedagang atau pemilik sembako adalah pelarisan mana yang cocok untuk toko sembako nah dalam kesempatan kali ini saya akan seringgih untuk pelarisan yang paling pas dan cocok dengan usaha toko sembako ini nah saya akan urutkan dari mulai levelnya atau toko mahernya yang paling terjangkau yang pertama itu adalah sarana uang asma nah dengan maher 575.000 dan manfaatnya itu untuk pelarisan itu untuk pelarisan kecil-kecilan nah untuk detailnya silahkan anda bisa cari ya di channel ini dengan kata kunci uang asma untuk pelarisan pedagang nah selanjutnya yang kedua itu adalah mustika pelarisan nah benda bertuah ini yang paling saya rekomendasikan untuk para pedagang toko sembako dan mahernya itu bervariasi untuk berdasarkan levelnya nah untuk level pertama itu adalah 700.000 rupiah nah dengan target omset 100 juta rupiah dalam setahun nah hal ini itu berlaku kelipatan ya nah untuk level yang kedua itu mahernya 1.400.000 rupiah nah dengan target omset 200 juta rupiah begitu seterusnya lalu yang ketiga itu adalah mustika pesukan putih dengan maher 2.500.000 rupiah nah benda bertuah ini berkhodang ya dan memiliki manfaat pelarisan pagar kruid dan pelancar kriski ya meskipun anda itu bisa langsung memahar mustika pesukan putih ini biasanya saya menyarankan ya sebagai pendamping mustika larisan khusus lanjut yang keempat itu adalah pusaka kris om yang jinggi ya berkhodang ya itu memiliki manfaat yang paling komplit ya yang paling komplit yaitu untuk pelarisan ya pagar kruid untuk pelancar kriski dan untuk pengasihan ya itu sama halnya dengan mustika pesukan putih ya pusaka kris om yang jinggi itu juga sering saya sarankan sebagai pendamping mustika larisan khusus ya meskipun tanpa mustika parisan khusus anda juga bisa langsung memahar kris om yang jinggi berkhodang ya untuk mahirnya sendiri kurang lebih 5 jutaan nah sebenarnya itu masih banyak lagi namun keempat benda tersebut yang paling terjangkau untuk mahirnya nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya berkaitan dengan dan macam-macam pelarisan untuk toko sembagau nah semoga bermanfaat untuk pantingan semua nah jika ada yang ingin ditanyakan atau anda ingin berkonsultasi mohon silahkan anda bisa menghubungi saya langsung atau menghubungi dengan mas Adi asisten saya untuk nomor kontaknya nanti saya sertakan di deskripsi video ini ya satu lagi jika anda belum subscribe channel ini silahkan klik subscribe like dan share sehingga channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan anda semuanya nah terima kasih terima kasih saya Bahramduni pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allah masu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati